Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Salam Kerjaya Cara membuat permohonan Aisaraan KWSP RM250 Kepada individu bekerja sendiri ataupun suri rumah Aisaraan KWSP Insentif persaraan Aisaraan dengan caruman sukarela Membolehkan Anda suri rumah dan yang bekerja sendiri Tidak ada pendapatan tetap untuk tetap membuat caruman Seperti pekerja awam dan swasta setiap bulan Sebagai ahli insentif atau pencarum Anda akan menerima sumbangan kerajaan sebanyak 15% Atau jumlah maksimal sebanyak RM250 setahun Manfaat Aisaraan KWSP yang pertama Menyediakan saluran persaraan kepada mereka Yang tidak mempunyai pendapatan tetap untuk mencarum sendiri Yang kedua Anda mempunyai Menikmati dividen tahunan atas simpanan persaraan Anda Dan yang ketiga Membolehkan Anda menerima insentif sebanyak 15% Atau RM250 setahun Dan bantuan kematian sebanyak RM2500 Tertakluk terma dan syarat KWSP Senarai golongan yang bekerja sendiri Petani, nelayan, pemandu teksi dan e-hailing Pengasuh bayi, agent insurance dan hartana Freelancer yaitu penyanyi, pelakon, perunding, jurulatih kesehatan ataupun DJ Pemilik perniagaan dalam talian, pemilik perniagaan, pemilik praktis sendiri, Peguam accountant ataupun dokter, suri rumah dan bekerja, dan pekerja berpencen Syarat kelayakan, warga negara Malaysia, individu yang bekerja sendiri atau tiada pendapatan tetap Suri rumah dan pekerja berpencen Pencarum KWSP dan semestinya berumur 55 tahun ke bawah Cara memohon aisaraan KWSP Kepada yang berminat untuk memohon aisaraan Anda boleh hadir kemana-mana account untuk KWSP Yang berdekatan bersama dokumen yang saya akan kongsikan di description untuk Anda download dokumen ini Yaitu KWSP 16G dalam kurungan M Ataupun KWSP 6E dalam kurungan 2 Sekian info penting daripada saya, terima kasih Malaysia Terima kasih